Oke kita mulai oke selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kita ketemu di minggu ke-12 ya kita harus online lagi ya Ada dua minggu lagi sama sekarang ya jadi minggu ini sama minggu depan ya jadi saya masih ada dua bab setengah lagi harus saya selesaikan ya kelas ini part 1 sudah selesai kemarin ya bicara tentang apa namanya diksioneri ya kemudian part 2 nya kemarin itu agak terburu-buru kita ya walaupun part 2 sebagian sudah mengerjakan gitu ya saya lihat di sini Mas Malik sudah Mbak Mustalifah sudah Mbak Widya sudah ya apa-apa kita kita ulang lagi pembahasannya tentang materi 6 part 2 ya kita lihat apa aja yang akan kita bahas ya kita lanjutkan struktur data yang kita bahas adalah diksioneri oke kita akan bahas disini looping truh diksioneri ya meluping melalui diksioneri nanti kita bahas looping truh all key value pair ya looping melalui semua pasangan key value nanti kita bikin lagi contoh-contohnya ya kemudian kita sampai ke pembahasan ini panjang pembahasannya kemudian looping truh all key in diksioneri bagaimana meluping menggunakan key dalam diksioneri gitu ya terus kita ketemu sama looping melalui diksioneri looping truh diksioneri key in particle order ada ini kita ketemu sama eh sekur data namanya eh short bukan sudah saya ini metode ya eh short namanya ya short kita ketemu sama sama sorted disini ada fungsi namanya sorted untuk meng-sort key-nya terlebih dahulu baru kita ngeluping gitu ya kemudian kita masuk looping truh all value in diksioneri jadi yang kita looping bukan key-nya tapi value-nya kemudian kita masuk pembahasan tentang ah ini ya eh try it yourself-nya ya dari situ nanti kita masuk ke part 3-nya ini belum ya kita bahas nesting kemudian list of dictionary disini ya Coba kita lihat udah pada ngerjain belum part 3-nya belum ya oke terus mana nanti list of dictionary nanti kita lihat disini ada beberapa list ya Oh sorry ada beberapa diksioneri nanti diksioneri diksioneri ini kita simpan dalam sebuah list gitu ya ini bayangkan ada row-rownya dalam sebuah table kemudian nanti kita simpan dalam diksioneri nanti kita ngeluping dari listnya itu ya ini adalah list of dictionary nggak banyak disini kemudian poin berikutnya kita ketemu sama list in a dictionary ya list dalam diksioneri ya ya disitu kita ketemu salah satu key value-nya ini adalah sebuah list terakhir nanti ada list diksioneri dalam diksioneri ya Hai ada pembahasan tentang diksioneri in dictionary ini targetnya hari ini sampai sini kemudian nanti ada sepembahasan separoh tentang chapter 7-nya situ bicara tentang user input NY loop ini belum saya upload di LMS ya ini saya harus ubah dulu menjadi PDF ya oke sebagian udah kita bahas di UTS ya bagaimana fungsi input ya how the input function work kemudian ada varian-variannya rating clear prompts kemudian ada how to convert string 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 menjadi in ya karena fungsi input ya dia ngerimanya tipenya adalah string harus kita ubah menjadi in kalau kita ingin bekerja dalam numerik gitu ya oke ini di UTS sebenarnya sebagian udah kita udah saya keluarkan kemudian nanti kita ketemu sama operator modulu penggunaannya dimana sampai pada try it yourself nya ya oke ini part 7-nya ini baru sepertiganya pembahasan chapter 7-nya nanti minggu depan pembahasan tentang fungsi kalau ini nggak selesai saya kasih saya bikin video supaya anda nonton gitu ya jadi targetnya sampai sini ya sampai chapter 8 gitu oke kita 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 mulai aja ya kalau yang sudah ngerjakan part 2-nya ya berarti sedikit ngulang aja ya ini saya rekod supaya nanti kelas malemnya kalau waktunya kurang bisa bisa nonton video ini gitu ya masih ada masih ya masih ya oke takutnya putus ya oke kita kita lanjutkan minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana atau apa itu struktur data dictionary ya saya katakan ini akan akan banyak digunakan ketika kita masuk di pemograman web kemudian saya katakan minggu lalu kalau ini tuh ya akan menjadi satu table ya satu table dalam sebuah database ketika kita ambil kemudian kita manipulasi gitu ya kalau di pitten kita pemograman web ada yang namanya banyak ya salah satunya namanya jenggo gitu ya oke oke mana tuh ya ya oke kita coba kita review minggu lalu dulu sedikit oke minggu lalu kita bicara stick sendiri itu apa ya kita bahas ini adalah struktur data yang tidak menggunakan index tapi menggunakan apa key sama value ya kita udah ketemu bagaimana key value strukturnya ya kita tentukan kalau apa namanya kalau dictionary itu diawali dengan apa kurung kurawal buka diakhiri dengan kurung kurawal tutup kemudian dictionary adalah apa namanya ya dictionary 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 kelihatan yang saya tulis kelihatan ya oke jadi minggu lalu kita katakan my dictionary my dictionary gitu ya my dictionary biasanya seperti ini ada kurung kurawal buka kemudian kurung kurawal tutup kemudian kita punya value ya misalnya disitu value nya adalah color kemudian ada value nya gitu ya misalnya green gitu oke oke ya jadi ini diawali kurung buka diari kurung tutup kemudian ada pasangan apa key sama value gitu ya key sama value jadi dictionary tidak menggunakan index tapi menggunakan key jadi pasangan key sama value kemudian key value tidak hanya satu bisa lebih dari satu ya bisa banyak kemudian bagaimana kita menarik value menggunakan key ya jadi kita ambil value nya menggunakan key nya ya udah kita bahas juga kemarin ini sudah ya kemudian kita bahas adding new key value pair bagaimana menambahkan pasangan key value baru tinggal kita kasih nama dictionary nya kurung siku buka kemudian nama key value baru kurung siku tutup sama dengan nilai dari value key nya ya value nya kita kasih disitu kemudian kita udah bahas best practice ya starting with an empty dictionary kita mulai dengan dictionary yang kosong oke sudah kita praktekkan ini kemudian kita pelajari how to modify value in dictionary ya modifikasi value dalam dictionary ya ini sama seperti list ya struktur data list kita panggil nama dictionary nya kita kasih key nya kalau di list kita panggil index nya kalau disini kita panggil key nya kalau key nya sudah ada maka itu nilai value nya kita ganti kalau key nya belum ada maka kita membuat sebuah key value yang baru itu ya kemudian kita bisa menambahkan if else ya menggunakan apa key memanggil key nya ya untuk mengecek value nya menggunakan dalam if ya ini sudah kita lakukan minggu lalu kemudian ini sudah ya kemarin kita contohkan menggunakan diksineri mahasiswa gitu ya kita punya tiga key value full name ipk semester maka kita bisa ngecek key dari value dari ipk nya ya kita bisa cek disitu kemudian kita bisa removing juga ya delete nya menghapus pasangan key value nya kita panggil del ya kita panggil del seperti itu kita bahas juga yang disimpan tidak hanya harus key value yang berbeda tapi bisa juga objek yang serupa ya dictionary of similar object oke kemudian kita ketemu sama metode namanya get ya get ini kita gunakan ketika tidak ada key yang key yang kita panggil tidak ada dalam dictionary nya jadi itu supaya tidak terjadi error ya key error maka kita panggil get ya ada dua macam ada yang menggunakan argumen tambahan ada yang tidak menggunakan argumen tambahan kalau pakai argumen tambahan maka ketika key nya tidak ada maka yang muncul adalah argumen yang kita berikan kalau dia tidak kita berikan maka munculnya none ya ini adalah pembahasan kita minggu yang full ya yang full gitu ya kemudian ada ada tiga tiga latihan di part 2 nya ya minggu kemarin kita terburu-buru ya minggu kemarin kita terburu-buru sekarang kita ulang aja lagi kita masuk kepada looping through dictionary ya melooping melalui dictionary a single python dictionary a single python dictionary can contain just a few key value pair of million of pair ya sebuah dictionary python dapat berisi hanya beberapa pasangan key value atau jutaan pasangan key value ya karena dictionary dapat berisi data dalam jumlah besar python memungkinkan anda melooping dictionary dictionary dapat digunakan untuk menyimpan informasi dalam berbagai cara ya oleh karena itu ada beberapa cara yang berbeda untuk melooping nya ya anda dapat melooping semua pasangan key value ya ini dictionary ya atau hanya melalui key nya saja atau melalui value nya saja ya jadi nanti udah saya bahas minggu lalu di kelas ini ya karena dictionary memiliki ya jadi kalau dictionary dictionary punya konsep key value ya maka nanti kita bisa melooping nya ya kita bisa melooping dictionary menggunakan key dan value nya dua-duanya kita bisa melooping hanya key nya saja gitu ya atau kita melooping pada value nya saja nanti ada variannya ketika kita sort atau kita set ya nanti ada dua varian yang berbeda jadi yang pertama kita bahas adalah melooping semua pasangan key value ya jadi kita melooping pada key dan kita melooping pada value ya before we explore the different approach to looping let's consider a new dictionary designed to store information about a user on a website the following dictionary will store one person's username first name and last name ya sebelum kita menjelajahi pendekatan yang berbeda untuk looping mari kita pertimbangkan dictionary yang baru gitu ya kemarin saya kasih contoh itu tentang tentang apa kemarin oke kita bikin aja baru ya silahkan diikutin silahkan langsung praktek bareng-bareng saya pengen punya dictionary dengan nama mahasiswa ya silahkan diikutin kemudian saya punya key yang pertama saya kasih nama first name lah ya first name first name saya kasih nama siapa misalnya Andri misalnya ya kemudian saya kasih key yang kedua last name last name last name di ketik ya kemudian kasih nama nya Andri siapa ya Andri 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 jangan Andri lah coba kita lihat nama mahasiswa kita ya Muhammad Eka Tri Astuti lah ya Tri Astuti First name Tri kemudian last name adalah Astuti kemudian saya mau kasih konsentrasinya konsentrasi saya kasih nama CA ya Computer Accounting Computer Accounting Computer Accounting kemudian saya punya kasih key tentang semester 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 berapa sekarang semester 2 ya 3 2 kemudian kita kasih IPK nya misalnya eh berapa IPK nya 3,85 lah oke ya oke ini adalah dictionary nya dengan key value ada 1,2,3,4,5 ya ada 5 pasangan key value kita akan coba kita akan coba looping disini ya perhatikan disini disini ada key value ya for key, value gitu ya jadi kalau kita mau looping pakai key value nanti kita panggil namanya metode nya item gitu ya jadi sini ada for key dan key nya bisa beda-beda ya apa namanya ini label aja for key value kemudian in nama dictionary nya apa mahasiswa ya mahasiswa oke kemudian kita panggil ini nama dari metode nya ya jadi kalau kita pengen narik key value maka kita gunakan metode ini item gitu ya jadi kalau disini kalau kita pakai key value maka kita menggunakan item ya kita menggunakan geser dikit oke metode yang kita gunakan adalah metode item disini kita panggil item gitu ya kayak gitu ya oke jadi for key value in mahasiswa kemudian titik ya ini kalau di tab nanti muncul metode-metode yang bisa kita panggil ya ini semua ya ini kita panggil disini bisa panggil item bisa panggil key ya bisa panggil get bisa panggil value ya yang kita gunakan adalah yang item pakai S kemudian kurung apa ini namanya kurung buka kurung tutup kemudian ada titik 2 gitu ya jadi ini adalah cara kita menggunakan key value kita panggil item pakai S kurung buka kurung tutup ya jadi ada key nah nanti key nya ini bisa bisa namanya berbeda ya bisa juga ini label aja ini yang label pertama ini akan menyimpan key nya label yang kedua akan menyimpan value nya gitu ya nah berikutnya yang kita mau nampilkannya seperti apa disini misalnya print print kemudian kita pakai F string F titik 2 kita pakai slash n ya supaya nambah garis baru kemudian key key nya apa kemudian kita manggil key nya disini ya dia akan looping masing-masing apa namanya masing-masing key value akan menampilkan key nya apa value nya apa ya kemudian kita panggil value disini titik 2 kemudian value oke ya nanti kalau sudah screenshot ya kirim ke WA saya ya saya pengen tahu siapa aja yang ngikutin kuliahnya oke kita cek dulu sempat ada error kita punya dictionary kita punya first name kita punya last name kita punya konsentrasi ada koma 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 semester 2 IPK ya udah kayaknya nggak ada error disini kita punya looping key value in mahasiswa oke maka nanti muncul first name gitu ya oke kayaknya nggak ada error coba kita eksekusi ya gini ya ya oke silahkan saya kasih waktu 2 menit Anda untuk coba praktekkan ini nanti kalau sudah praktek screenshot hasil kerjaannya saya kirim ke WA saya gitu ya oke guys siapa kalau nggak saya nanti ngomong sendiri masalahnya ya 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 saya tunggu mana Alinda ya Alinda sudah jalannya diganti coba namanya jadi Alinda first name last name nya diganti Mbak Alinda ya pak ya terus nanti IPK nya sesuai IPK nya gitu ini siapa nih ini siapa ini Siti Soliha ya ya oke Pak Jo Pak Jo Pak Jo ya ini siapa nih Andrian Andrian Mutu Andrian Mutu Andrian Mutu siapa ya ini nggak kasih saya nggak kasih dikasih namanya ya saya nggak nggak simpen nomor semua mahasiswa Alinda sudah Citi Soliha sudah Musdalifah nah kayak gitu lengkap kayak Mbak Musdalifah ya Musdalifah ganti first name nya Mbak Musdalifah siapa nama asal pak nama asal nama asal itu maksudnya apa oh namanya asal namanya siapa ini nama asal ini Anissa Rahmatiani ya Anissa coba ganti first name last name nya sesuai nama Malik ya ini foto oh fotonya nggak blur ya oke ini siapa Tri Astuti ini Tri Astuti bukan ini ya Tri Astuti Tri Astuti ya Kristi Jaryani wah udah beres Kristi Jaryani ya oke oke good ada yang lain ini punya Dinda Dinda Isna udah ya oke satu menit lagi ini Masuk penduk Bapak ratu saya error nggak bisa gerak ditungguin kalau error Bapak lihat itunya yang tadi yang mana itu apa namanya codingannya soalnya tadi keluar luaran Pak iya saya screenshot deh codingannya ya ya mana dia SDPC ya itu saya screenshot di apa itu namanya WA Group 1 3 4 4 4 5 6 6 7 9 9 10 10 10 10 mudah-mudahan tidak kerekot itu ya Oke guys kita lanjutkan kuliah kita ya udah ya itu looping menggunakan key sama value ya harus coba ya kita lanjut kalau komputernya ngeheng tungguin bentar aja ya ya yang sudah masuk sudah ada berapa ini ya oke belum semua kayaknya ya 123456789101112 udah banyak ya ya oke kita lanjut jadi yang harus dipahami di sini apa yang harus dipahami saya share screen belum-belum ya kalau saya belum share screen pasti tahu ya saya kadang-kadang offscreen jadi dari kodingan ini harus dipahami adalah nomor satu diksinerinya mahasiswa di sini kita panggil di sini pakai for key ya for kemudian kita ketemu sama in ya kemudian keynya di sini tidak harus key ya ini hanya variable saja label saja Anda bisa pakai nama yang lain cuma ketika kita pakai key di sini maka kita gunakan key jadi key di sini sama key di sini sama gitu ya kemudian kalau kita pakai value di sini maka kita pakai value di sini karena dia akan ikut ngeluping ya untuk ngelip ikut ngeluping 1 2 345 gitu ya jadi bayangannya ini adalah sebuah sebuah kolom ya ini file satu file satu file satu file satu file di table ya nanti ketika kita masuk list dictionary itu kita bisa bilang ada beberapa row ya ada beberapa rekod lanjut ya jadi saya di sini yang kita gunakan metode namanya items ya jadi metode item ini kalau sedikit saya tuliskan Kenapa di sini jadi lebar seperti ini ya ya oke ya jadi metode item yang kita gunakan ya jadi metode item dengan metode ya jadi metode item segitu ya ini akan mengambil akan menarik ya akan menarik key sama value ya key sama key dan value gitu ya nanti metode yang lain metode nya beda lagi ya sorry key sama value yang menarik hanya key dan hanya value saja jadi kalau item di dictionary kita akan menarik apa dua-duanya gitu ya Oke ini enak kalau nanti anda bisa ngoding di web ya tinggal mau looping dimana gitu nanti loopingnya bisa dua level gitu ya kita lanjut saja ini kita skip sudah kita bahas tadi nah ini tadi pembahasannya jadi loopingnya tidak harus key value ya Anda bisa panggil k atau V ya jadi kalau misalnya tadi yang ini kita ya ini kita copy ya ini ini kita copy kemudian kita taruh disini nah et kemudian kita taruh disini keynya misalnya anda ganti dengan kunci gitu ya in bahasa kemudian value nya adalah eh apa value data itu ya data tapi itemnya nggak bisa dirubah ya itemnya nama metode nya ya maka disini anda ganti ya kalau ini ini label aja diganti nggak masalah yang diganti yang disini ya dalam tanda kurung kurawalnya karena dia akan merujuk pada kunci disini jadi kalau kunci disini anda rubah maka ini juga dirubah karena dia nariknya dari situ ya Nah itu kalau kita running sama saja jadi key sama value itu hanya variabel yang kita bisa rubah yang kita gunakan dalam body dalam apa namanya ya putus ya sek 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 kenapa dia putus konek 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 ya ya kita lanjutkan tegas ya jadi konek 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 jadi disini ngeluping di dalam diksionari kita lanjut ini sudah nanti baca aja ya detailnya nah kita masuk ke tipe yang kedua kita masuk tipe yang kedua ini keluar di latihan part 1 jadi diksionari tipe kedua dimana key value nya setipe gitu ya disini kita ketemu sama apa namanya silahkan kita coba aja favorite language boleh di copy gak pak? copy aja lah yang ini udah paham ini ya copy aja ini kemudian tinggal di benerin apa namanya tabnya ya disesuaikan tabnya ya oke oke disini kita punya diksionari namanya favorite language ya key value pertama gen kemudian python sarasi edward ruby pil sama python kita panggil for nya disini ada for kemudian name kemudian ikutin ya language in favorite favorit ini sama seperti tadi ya ini sama seperti tadi cuma yang dibahas cuma yang dibahas adalah apa namanya key value yang setipe gitu ya kalau tadi feel-feel nya berbeda kalau disini satu tipe kita bisa panggil print kemudian pakai fstring ya f kemudian kita panggil name nya disini name kemudian kita panggil method title title kemudian kita kasih tambahan sk kita cek ya favorite language is kemudian tambahkan lagi language dan tambahkan lagi method title title yang lupa ada titik ya oke dicek lagi sepatu ada error for name language in favorite language item print f name titik title ini udah bener ya name name ini tambah s aja favorite language is language ya kalau error kita benerin aja langsung bener ya disini cuma perbedaan sama sebelumnya ya kita punya key value yang satu tipe ya name sama language nya jen python sarasti edward ruby pil python gitu ya kita looping disini pakai item kalau item berarti narik key sama value nya tapi disini kita kasih name sama language jadi yang pertama ini akan manggil key nya ya dia manggil key nya namanya disini language akan memanggil bahasanya gitu ya ya oke the code add one ya tell python to loop through each key value pair in dictionary ya code di satu memberi tau python untuk mengulang setiap pasangan key value dalam dictionary ya dan selanjutnya dan selanjutnya oke jenis pengulangan ini akan bekerja dengan baik walaupun dictionary menyimpan hasil dari pooling seribu atau bahkan satu juta orang ya ini 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 baru satu dictionary ya kita belum bicara dictionary yang kita simpan dalam list gitu ya ya saya pengen yang ini silahkan anda screenshot kasih ke saya kayak tadi ya mana dia oke where are you where are you ya oke ini siapa ini ya oke ya oke good satu menit satu menit silahkan dikirim ya siapa ini yang baru benar lagi ya oke Alinda Rahman bisa ping kayak gini ya ya oke sudah ya dikirim aja lagi kita lanjut bagaimana tadi ya sekarang kita masuk jenis yang kedua kalau tadi kita loopingnya key value sekarang kita nge-looping dictionary-nya hanya menggunakan key berarti yang beda apa yang beda berarti metode yang dipanggil metode yang dipanggil looping through all the key in a dictionary ya ini gambarnya miring apa-apa ya the keys method is useful when you don't need to work with all the value in a dictionary let's look through the favorite language dictionary and print the names of everyone who took the pool ya disini dikatakan metode key berguna saat anda tidak perlu bekerja dengan semua value dalam dictionary ya nah jadi kalau kita copy dari script yang awal tadi disini anda boleh copy aja dictionary-nya udah kita pahami nah disini kita nge-loopingnya seperti biasa for kemudian name kemudian in kemudian favorite language yang dipanggil apa yang dipanggil bukan item tapi apa tapi key tapi key-nya ya maka nanti setiap looping yang ditarik adalah key-nya ya key-nya ditarik kemudian kita tampilkan disini print name titik titol gitu lah loh katanya key pak kok disitu munculnya name gitu ya ya bisa tak kasih key disini juga gak masalah ya anda mau kasih nama key disini juga gak masalah ya sama saja ya karena itu label-nya saja tapi intinya adalah disini kita akan looping pada key ya kita akan looping pada key kemudian nanti value-nya tidak kita tarik gitu ya jadi kalau ini kita ini saya ganti menjadi key disini ya saya ganti jadi key jadi ketika anda looping disini dia tidak menarik value-nya dia hanya menarik key-nya saja gitu ya kalau di run maka yang ditarik hanya jen, sarah, edward sama fill ya oke silahkan dicoba silahkan dicoba bedanya apa yang tadi pak bedanya kalau yang tadi ada metodnya item kalau sekarang kita panggil metodnya key oke disini ganti pakai name aja lagi pak boleh ya kasih nama kemudian disini kasih nama gitu ya ini udah kita bahas ketika kita bahas looping ya saya gak detailkan lagi yang kita bahas disini tentang dictionary looping menggunakan looping menggunakan dictionary ya dalam looping disini kemudian yang kita looping apa apakah value-nya apakah key-nya atau key value gitu ya ya disini yang kita looping apa key-nya jadi mau kasih label-nya apa disini ya kalau kita kasih label nama maka nanti disini juga nama kalau kita kasih name disini maka disini juga name ya jadi ikut meluping dia kalau kita nasi-nasih key maka dia key gitu ya ya silahkan di eksekusi kemudian dikirim ke WA saya ya mana dia where are you ini ya ya itu tinggal copy aja kemudian anda rubah apa namanya metodenya dari oke 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 dari items menjadi key ya key key-nya pakai S ya karena kita meluping banyak key ya Mas Malik masih ini siapa ini Pak Francisca Dinda ya oke Mas Dalifa ya nanti banyak ini ya saya downloadin ini lah nanti ya ini jadi formatif lah ya Muhammad Merdianto tuh oke lah harus download dulu ini siapa nih Sri Mulyani ya oke sudah ya biar biar ada feedbacknya lah ya oke itu adalah looping pada key ya berarti kalau ada key ada pada value juga bisa Pak ya bisa kita kita lihat sebentar ya disini ada informasi tambahan ya jadi looping menggunakan key sebenarnya adalah perlaku default ya jadi anda bisa tidak memberikan metodnya disini metodnya kita katakan key ya atau sebelumnya kita katakan metodnya adalah item tapi defaultnya defaultnya kalau kita tidak memberikan metodnya apakah dia mau item atau key maka defaultnya sebenarnya adalah defaultnya sebenarnya adalah key gitu ya jadi sebenarnya dia ngeluping pada key jadi varian yang ketiga ini adalah kondisi di mana anda tidak memberikan metodnya disini ya ingat yang pertama adalah items yang kedua adalah key nah kalau tidak ada metodnya disini maka sebenarnya ini adalah meluping pada key gitu ya oke jadi looping menggunakan key sebenarnya adalah perlaku default in English looping through the key is actually the default behavior when looping through a dictionary so this code would have exactly the same output if you wrote jadi script yang di bawah sini itu sama persis ketika kita memberikan perintah menggunakan metod key ya metod key seperti ini jadi kalau ini kita coba aja saya ya saya copy aja yang disini kenapa gak langsung eksekusi pak ya biar anda bisa lihat perubahannya ya jadi kalau disini for for key for name in favorite language ya nah disini kita tidak menambahkan items gitu ya kita tidak menambahkan key gitu ya ya atau kita tidak menambahkan value ya jadi langsung tak kasih titik 2 gitu ya ini jenis apa namanya kalau ketemu seperti ini yang varian ketiga ini maka sebenarnya dia sedang meluping pada key gitu ya dia meluping pada key jadi anda bikin selasi print kemudian name kemudian title gitu ya oke silahkan nah jadi ini adalah varian ketiganya dimana kita tidak memberikan metodnya disini di diksinerinya ya jadi yang pertama kita pakai item disini ya kalau pakai item maka melupingnya pada key value ya ini item kita looping pada key value kalau kita pakai key maka kita looping pada key nya tapi kalau kita tidak pakai key atau pakai item atau pakai value seperti ini sebenarnya dia meluping pada apa namanya key nya gitu ya silahkan title berapa sekarang title berapa sekarang 21 ya 21 saya mau nanya sama absen nomor 21 lah absen nomor 21 general oke coba kita user enroll user ya oke access to course never ya coba 21 ya 123 45 67 8 9 10 10 11 12 12 12 12 12 19 19 19 20 21 mana Mbak Liza mana Mbak Liza Mbak Liza mana Mbak Liza halo halo Mbak Liza ya Pak ya coba sebutin 3 varian dari metode yang digunakan pada dictionary ketika di looping apa aja metode metode nya apa aja yang kita gunakan title ya gak sih Pak bukan key yang kayak ya key itu siapa lagi nama name bukan yang saya tanya yang ini nih yang setelah ini nih apa berarti item kalau item kalau item ngeluping nya pada apa pada name pada name sama pada key dua-duanya neng key sama value kalau item oh iya Pak satu lagi ya Pak satu lagi key kalau key looping pada apa value nah ini udah jelas key looping pada apa pada value pada key oh key looping pada key kan ini udah key coba yang ini key nya mana aja nih yang ini nih ini yang saya block nih key nya mana aja yang Jane itu benar edward sama pil ya Pak itu benar itu terus ini coba yang ini nih ini key nya mana nih key nya terlupa ya dulu nih ini key nya mana key nya free name last name konsentrasi ya betul value nya apa value nya value nya tree astuti komputer akutansi 23,35 eh pinter ya terus yang ketiga apa variasi yang ketiga ngeluping nya pakai apa yang pertama kan item yang kedua apa yang kedua key yang ketiga yang ketiga apa yang ketiga tidak menggunakan oh tidak menggunakan metak ini ngeluping pada apa ini ngeluping pada apa pada key pada key pinter namanya siapa lisa 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 ya oke mbak lisa oke dapet nilai itu ya oke kita lanjut saya nanya satu lagi lah lompat 3 1 2 3 ada mas eka enggak mas eka ya saya pak coba diulangi ada berapa varian ketika kita ngeluping diksineri ada tiga pak ada tiga pak ya apa aja looping metodnya metodnya apa aja tadi metodnya ini loh apa nih item item dia ngeluping pada apa dia name pada key sama value ya ini key value nya mana nih key value nya itu jen sara edual ama file key apa value itu key key value nya apa aja value nya python c robic dan python oke good yang kedua pakai apa ngeluping apa key key yang ketiga pakai apa pakai title enggak yang title itu ini pembahasan tentang string kalau title ya ini enggak pakai enggak pakai item atau enggak pakai key tapi dia looping nya pada pada key ya dia looping nya pada key ya jadi bisa kasih seperti ini perintahnya ya pakai key atau enggak pakai key itu sama saja dia looping nya pada pada key ya disini kita punya contoh yang lebih ramai lagi ya saya punya apa namanya saya punya dictionary disini favorite language ya ada jen sara edward sama file kemudian disini ini kita rubah aja ya ini kita rubah menjadi favorit 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 item oke bahasa Indonesia aja apalah makanan dicoba ya kayak tadi ya apa namanya screenshot lagi ya saya bikin makanan favorit favorit ya kemudian saya kasih si Eka ya Eka makanan favoritnya misalnya apakah pizza gado-gado gado-gado kemudian kita panggil si Liza bisa makanan favoritnya misalnya gado-gado itu ya kita panggil si Malik kasih makanan gado-gadonya pizza lagi dan pizza lagi lah ketoprak kemakanan daerah semua kemudian kita panggil si Musdalipah Musdalipah makanannya pemusdalipah semua pak semua apa semua gak kedengeran suara yang kecil banget show my aja lah susah susah amat udah ya oke ini ada diksineri ini datanya ini kok panjang banget gak usah dalam-dalam segini aja segini aja segini aja ya ya kemudian kita kasih available food aja lah yang available 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 food ah beli saja lah makanan yang tersedia makanan yang tersedia misalnya ada ini pakai ini ya ini pakai list ya kita pakai list misalnya yang tersedia itu adalah ketoprak ketoprak sama gado-gado gitu ya nah oke silahkan di diketik kita punya diksineri sama list disini oke nah kemudian kita nge-looping ya disini nanti dalam looping ada if ya di dalam looping ada if gitu ya jadi for makanan ini saya custom aja ya for makanan in makanan favorit ya seperti itu kita looping pada apa kita looping pada ya disini kita nge-loopingnya pada ini ya pada value ya coba pada value pada value nih ya oke for makanan makan favorit ya print atau saya kasih saya loopingnya pada ini deh saya loopingnya pada item saya looping pada item maka disini ada apa ya nama ada ya nama sama makanan print kemudian kita print silahkan diikutin f kemudian hi nama 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 titik ini kita kita loopingnya dalam key sama value ya nah ini kita looping 4 kali kemudian kita kasih if if makanan gitu ya in makanan tersedia ya bagikannya kayak gitu aja nah makanan tersedia itu kan list ya jadi kita kita looping disitu sorry kita ngeluping dalam for disini kita ngecek if nya kemudian disitu ada kita print aja langsung print kemudian apps ya kemudian oke kita gabung aja disini kita gabung aja disini ya hi kemudian makanan favorit anda tersedia favorit anda tersedia makan favorit anda tersedia disini kasih makanan kemudian disini kasih tersedia oke berarti ini harus kita pindahkan ya kita taruh belakang nanti kita cek lagi oke satu aja kita hapus makanan ini kita hapus oke print print sekali aja pak oke ya oke kita cek print hai nama tito print hai oke ini sudah ya ini sudah oke maka anda makanya favorit anda tersedia kita pakai else disini titik ini kita pakai else ya ini biar muncul semua namanya tapi kondisinya apa namanya print kemudian nanti anda pahami ininya alurnya hai kemudian nama titik tito tito pakai il ah maaf maaf makanan anda dalam kurung makanan tidak tidak tersedia tidak tersedia ya walaupun nanti disini diluping semua ya dua-duanya akan muncul gitu nanti kita cek tulisannya masih ada error gak teprak gado gado oke yang tersediakan kita teprak gado gado ya dia ngeluping disini nama makanan dia cek disini apakah makanan ada di makanan tersedia sini oke kayaknya sudah benar coba kita run ya oke seperti ini hai eka makanan maaf makanan pizza tidak tersedia karena dia hanya ada dua oke ya udah lumayan ini silahkan di dijalankan kemudian anda screenshot lagi jadi disini kita gabungkan antara dictionary satu ada list satu ada for kemudian kita ngeluping pada item kita cek dua duanya key sama value kita cek kemudian kita cek disini value nya kita cek di list nya ya oh sudah pada kirim oke good coba diganti ininya diganti list nya coba ya coba tambahin ininya tambahin tambahin dictionary nya diksinary nya kan disitu baru ada empat ya tambahin nama anda sama makanan favorit nya kemudian nanti di list nya tambahin makanan favorit nya di muncul enggak ya oke nah linda ya ditambahkan ininya ya tambahkan diksineri nya ya oke oke mana yang lain ini ini Francisca ya ya oke ya udah paham ya jadi disitu kita ngoding nya kayak kayak apa namanya logik logiknya kayak orang biasa aja gitu 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 oke good nanti juga ada latihan nya kan ya ya itu saya tambahkan kodingan nya ya jadi disini kita bikin dictionary kemudian kita bikin list ya maka nanti kita ada ada looping disini berarti looping nya sebanyak key value yang ada kemudian apa namanya kita cek disini value dari makanannya kita cek dimana kita cek di apa namanya di list nya apakah makanan setiap looping ini nanti di looping pertama kan eka ya eka pizza jadi nanti dicek disini eka gitu ya kemudian makanannya adalah pizza maka disini dicek apakah pizza ada di makanan tersedia ya ini udah kita bahas ketika bahas tentang in ya jadi in bisa mengecek apakah sebuah item berada dalam sebuah kalau disini contohnya adalah list ya contohnya adalah list ya oke ya oke jam berapa sekarang masih 9.20 kita lanjut ya jadi ini contoh gimana kita bisa menggunakan menggabungkan menggabungkan antara dictionary dengan list kemudian kita looping disini ya kemudian logikanya sama ya logikanya ini saya looping dalam item ya kalau disini di loopingnya dalam key hanya dalam key ya kalau saya ini saya ubah dikit kita looping dalam sebuah item ya ini ini tadi ya atau kita tambahkan dalam node ya kita bisa menambahkan node disini node in ya jadi kita punya disini kita cek ini kayaknya bisa kita coba disini ada favorite language kemudian kita ngecek apakah dia tidak ada dalam sebuah keynya ya oke coba yang ini kita kita coba ya kita kita bikin aja sama ya favorit kemudian language ya kita copy aja itu ini kita copy key value nya kita copy ya kemudian ini contoh adalah contoh dimana kita gunakan node node in ya jadi dia cuma ngecek aja ya if kemudian erin gitu ya node in kita pakai keyword nya node in node in node in favorit language karena yang kita cek adalah key key seperti ini maka ketika kita print disini print ya maka kita bisa kasih keterangan keterangan erin koma please take our our pool our pool gitu ya oke karena kalau kita kalau kita cek disini disini sebenarnya ada kalau kita cek disini ini ini ada ada diksineri silahkan anda cek ada favorit item seperti ini satu ya ini satu kalau kita lihat ya metode ini kalau kita panggil maka dia adalah diksineri kalau ini kita panggil tapi kita gunakan key kita gunakan key oke ini adalah sebuah list sebenarnya ini ini adalah sebuah list gitu ya jadi isinya adalah key disini jen sarah edward sama feel kalau kita panggil tanpa bisa enggak cepat oh enggak ya kalau ini kalau kita panggil dia outputnya diksineri kecel kalau kita panggil value value begitu ya jadi metode ini memang mengenerate ya item ini manggil key value disini kalau kita panggil key maka munculnya adalah key nya saja kalau kita panggil value maka yang muncul adalah value nya saja jadi kalau yang contoh yang di atas tadi yang disini mana tadi mahasiswa udah jauh nah ini kalau kita panggil disini kalau kita panggil mahasiswa kemudian kita panggil key ini yang muncul adalah first name last name konsentrasi tapi kalau kita yang panggil value ya maka yang muncul adalah value nya kalau kita panggil item nya maka yang muncul adalah key value nya kayak gitu ya jadi memang seperti itu hasilnya jadi kalau kita punya dikisiri seperti ini kalau kita panggil mahasiswa key maka ini ini adalah list nya kenapa kita bisa looping karena ini adalah sebuah list ini adalah collection data data type maka kita bisa nge-looping looping yang kita looping adalah key jadi ketika looping pertama ini yang diambil looping kedua ini yang diambil konsep dari looping dalam python kemudian kalau kita panggil method value maka value nya diambil disini looping pertama tapi kalau kita looping pada item maka kita bisa mengambil looping pada apa pada key atau pada value ya mudah-mudahan bisa dipahami ini ini sangat memudahkan oke kita lanjut saja ya dimana tadi ini sudah ya ini ini sudah belum oke ini belum ya ini shorted oke kita bahas ini oke ini terakhir ini ya ini terakhir tadi adalah kita bisa mengambil mengecek menggunakan not in ya not in karena apa karena key ini adalah sebuah list sebenarnya ya jadi kalau kita panggil favorite language seperti ini maka dia akan tarik key nya semua ya jen sara ad word fill disimpan dalam sebuah list gitu ya maka kita bisa memanggil seperti ini ya oke kita lanjut disini ada looping melalui looping melalui key dalam urutan tertentu ya jadi kita 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 tambahkan apa namanya disini ada namanya fungsi ya ini fungsi bukan method kita tambahkan sorted contohnya gimana pak misalnya kita 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 pakai yang list yang disini aja yang makanan yang makanan tadi mana dia ini ya ini saya pakai ini ya kemudian kita taruh disini sebagai contoh ya anda copy aja tadi yang di atas tambahkan misalnya siapa lagi kelas ini Alinda ya Alinda sukanya apa anda baso ya misalnya nah disini berbedaannya adalah kita kasih fungsi namanya sorted ya kita tambahkan sorted disini jadi kalau saya kasih for kemudian name kemudian in ya disini ada fungsi yang namanya sorted sudah pernah kita bahas dulu ya kemudian kita panggil dalam sorted itu favorit oke makanan favorit ya makanan favorit ya kemudian kita panggil key kita panggil key berarti disini sebelum kita looping kita urutkan terlebih dahulu gitu ya jadi sorted ini akan mengurutkan siapa akan mengurutkan key nya ya berarti nanti yang diurutkan ini ya kalau sesuai urutan penulisan ekaliza malik musdalika alimda tapi kalau kita tambahkan sorted disini ya maka nanti si makanan favorit key nya ini kita sorted dulu baru kemudian kita print ya kayak gitu aja dengan penambahan satu fungsi itu kita sudah melakukan pengurutan dari key nya gitu ya ya tinggal F sorry name name kemudian title kita sesuaikan kondisinya ya ya gapapa salah aja ya agak aja ini kita ambil polling makanan kesukaan ya thanks thank you for taking the pool pool itu survey gitu ya polling detik ya perhatikan disini ya anda perhatikan ketika tidak tambahkan sorted dan menggunakan sorted gitu ya kalau pakai sorted maka nanti key nya karena kita panggil key disini kecuali kalau kita panggil value maka nanti value nya yang kita urutkan ya alinda oh saya ketinggalan koma ya kita run lagi title saya ketinggalan l nya ya biasalah ya nah lho error dah build in method error dimana saya titelnya gak ada kurungnya oke oke thank you titelnya oke dah ya pasti ada yang salah ya ya oke perhatikan disini outputnya ya kalau kita dipitan 37 ya urutan sesuai dengan penulisannya gitu ya Eka Liza Malik Musdalifah sama Alinda tapi kalau disini kita sorted apa yang kita sorted key nya gitu ya oke berarti nanti kalau kita bisa tambahkan lebih komplek lagi misalnya misalnya kalau kita kalau kita ya paling kita sorted value nya ya ini kita sorted value nya kayak gini berarti disini makanan ya makanan berarti disini makanan ya tapi tidak sesuai dengan pool nya ya bukan makanan yang di pool nya oke oke gitu ya maka disini karena value yang kita urutkan maka dia munculnya adalah value yang sudah kita urutkan ya oke kalau kita ambil item sorted item sorted berarti apa coba kalau kita sorted nya di item ya kayaknya di value nya dia kalau kita copy kita sorted item kita sorted item kemudian disini kita panggil kita panggil 2 ya berarti disini ada name ya disini ada name ada makanan oke kemudian kita bilang hi nama kalau kita mau copy detail lagi kemudian ya coba kita lihat apa enggak makanan favorit anda adalah kita kasih spasif makanan favorit anda gitu ya oke ini aja coba aja Alinda Basso Alinda Basso Eka Vizha Eka Vizha Liza Gada-gada Liza Gada-gada Malik Ketoprak Musdalifah Syamai betul ya jadi kalau kita kita sorted pada item maka key nya ya key nya yang akan kita sorted gitu ya sesuai kiraan saya seperti itu nanti penggunaannya banyak ini ya jadi ini saya sudah tampilkan kita bisa sorted pada key ya maka ini key nya sorted kita bisa sorted pada value maka nanti value nya sorted bahkan kita bisa sorted pada item ya kalau kita sorted pada item maka yang kita yang kita sorted adalah key nya dan nanti value nya ngikut aja ya jadi tidak tidak berubah urutannya ya tidak berarti nanti si Eka jadi suka basok gitu ya tetap ya Alinda yang suka basok gitu karena yang kita sorted adalah apa namanya key nya jadi value nya ngikut aja bisa dipahami ya silahkan anda coba 3 ini saya kasih waktu 2 menit kemudian dikirim lah mudah-mudahan WA saya masih kuat kemudian ya udah-udah kirim kah yang sorted belum ya ya coba kirim yang sorted oke ya kayak gini kan enak ya kelihatan ada orang di sana ini key ya mas Eka ya coba yang value mas Eka kemudian dikasih spasi ini biar enak lihat bacanya ini siapa lagi ini ini apa nih sorted item ya oke good Anissa Rahmatiani Aliza sorting pada item sorting pada key value sudah ya Binda Isna Ais Aisah Ya oke sudah banyak yang kirim adeneng dia 10 ya itu menambahkan fungsi ibaratnya sebelum kita eksekusi fornya kita sorting dulu apa yang mau disorting yang disorting bisa key bisa value bisa key dalam itemnya gitu ya ya ini bisa dipahami lah ya yang kita lakukan sehari-hari lah sebagai manusia lah ya oke kemudian disini kita ketemu sama kasus dimana kita mau looping pada value tadi sudah kita lakukan tapi ada perulangan gitu ya jadi disini contohnya adalah kita akan looping pada value disini tapi ada beberapa value yang berulang ya dan kasusnya disini kita gak perlu kasus apa namanya kita gak perlu value yang berulang jadi kita akan menggunakan struktur data namanya set gitu ya caranya gimana caranya seperti tadi coba kita panggil yang tadi disini nah ini kita kita copy aja kita copy kemudian saya taruh disini ya kemudian guys nanti hasil screenshotannya sebenarnya sebenarnya gak harus juga ya ini pizza gado-gado saya tambahkan disini saya tambahkan Eka Liza Malik Bisdalifo Alinda Dinda gitu ya Dinda suka Dinda suka pizza oke gado-gadonya ada berapa gado-gadonya satu oke kita tambah si Mardianto Mardianto kita kasih Mardianto suka siomai misalnya diketik ya siomai gitu ya udah nah ini kalau kita nge-looping dalam value ya for makanan in makanan favorit titik value value kayak gini gitu ya kemudian kita print kemudian langsung aja fstring makanan favorit ya makanan titik titik gitu ya saya ketinggalan kurung-kurawalnya kurung-kurawal kurung-kurawal titik kayak gini aja oke oke ada error lagi ketinggalan komanya kita run lagi ada error lagi value gak pakai s kita run lagi akhirnya mau ya kalau ada error nyantai aja ya pasti ada yang salah yang susah adalah ada salah tapi gak error ya itu logic error namanya oke disini coba perhatikan ini yang biasa aja ada pizza ya ada gado-gado ada ketoprak ada Xiaomi ada baso ada pizza ada Xiaomi lagi nah ada satu kondisi dimana kita gak perlu value ini berulang gitu ya maka kita kita bisa menggunakan struktur data yang namanya adalah set gitu ya jadi set itu adalah struktur data yang dia akan menghitung hanya satu saja caranya gimana bak caranya gini doang ya kalau tadi kita pakai sorted ya sekarang kita pakai set jadi kalau kita pakai set ya si listnya tadi ya list yang ini ini sebenarnya list ya itu kalau ada yang sama maka dia hanya ditampilkan sekali gitu ya itu adalah struktur data yang namanya set jadi kalau Anda bandingkan disini ya oke dan dia urutannya ini ya urutannya random ya tapi kalau kita lihat ya disini ada gado-gado disini ada pizza disini pizzanya dua kali muncul tapi disini cuma satu ya disini Xiaomi muncul dua kali disini Xiaomi Xiaomi-nya muncul sekali ya dan urutannya dalam set tidak diperhatikan ya jadi dalam set urutan tidak diperhatikan ya udah itu ya itu pembahasan di part dua kita break dulu lima menit ya nanti kita lanjut di part tiganya silakan Anda coba menggunakan sort dan tidak menggunakan sort tadi ya sorry set ya yang menggunakan set dan tidak menggunakan set kemudian nanti dikirim ke ke WA ya nanti kalau sudah ya IPYNB-nya silakan Anda kirimkan ke LMS ya desktop sharing dulu kemudian kita stop recording dulu selamat menikmati